Astagfirullahaladzim Kenapa? Jika saya melihat bahwa dia itu bukan laki-laki, mister Kamu ngomong gina saya? Dia perempuan, mister? Iya Ini saya melihat seperti itu, mister? Iya, memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, ini saya dapat undangan spesial Dari kakak tertua kami, ya Ataupun bisa dikatakan kakak tertua dari saya, teman-teman Dia satu perguruan Namun Sepertinya Apa yang dia katakan itu Mungkin sedikit agak nada marah, ya Dia sampai kontak patin dengan saya Dia mengontak saya Dan saya disuruh datang di jalan ini Tapi saya sudah keliling ke belakang Ke sana Tinggal ke sana, teman-teman Yang belum Ini sampai lempoh ke saya, teman-teman Karena Ini tinggal turunan Tadi kan kita nanjak dari sana Ini tinggal turunan Saya belum menemukan dia Kayaknya sih Mungkin saya dikerjain Biasalah Namanya juga Kakak perguruan Ya pasti ngerjain Adik perguruan Ya gitu, teman-teman Namun sih, nggak ada apa-apa Nah Ini Astagfirullahaladzim ya, teman-teman Ini Tadi Sempat kita terhenti Karena hujan Alhamdulillah Sekarang hujannya itu Sudah pedang Jadi kita sudah Bisa melakukan aktivitas lagi Dan Untuk malam ini Saya ditemani oleh Mas Saifi, Mas Saifi sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Saya juga sehat Teman-teman Alhamdulillah Wasyukurillah Wala wa'ala Wa ta'ila Bilahil Halil Masim Ya Buat kalian yang sedang sakit Segera diangkat penyakitnya Ya Dilimpahkan rezekinya Allahumma Amin Ya Rabbul Alamin Karena Setiap Musibah Pasti Akan ada akhir yang bahagia Ya Allah Wa'akbar Assalamualaikum Jadi Kakak perguruan saya ini Teman-teman ya Ini Agak sedikit aneh Orangnya aneh Tapi Mohon maaf Nanti Saya jelaskan Di akhir Apa penyebabnya Dan bagaimana Ya Jadi Kalau dia itu Kan Levelnya itu Ya Sudah Mampu lah ya Untuk mengerjai Seorang gitu Teman-teman Nah Dia Kalau tidak didatangin Dia akan selalu Mengerjai Terutama Mungkin anak saya Ataupun Istri saya Dikerjai oleh dia Ya Kenapa dia Itu lebih Hebat Dari sebelumnya Padahal Yang saya tahu itu Dia hanya Mampu Menguasai Dari kitab Yang guru berikan Itu hanya Di Jidit Delapan Teman-teman Tapi dia bisa hebat Karena Ada sesuatu Nanti saya ceritakan Kenapa dia bisa hebat Ya Bahkan Hebatnya itu Mungkin ya Bisa dikatakan Melebih saya Yang masih Tahap Belajar Dini Gitu teman-teman Lebih baik Kita langsung Mencari lagi Mas Hefi Sudah siap Pekal Nanti kalau melihat ada cahaya api Apa disana ya Yang disana kan Wah disana ya Kelihatan gak disamaran Jauh banget ya Soalnya dia kalau keluar Pasti ada Sebuah api Yang melilinginya Bahkan gak Satu saja Tapi banyak Kelihatan gak Kalau dari sini Kalau dari sini Kesini lagi Gak Gak Kelihatan Oh itu Kelihatan Berapa kilo lagi Kenapa iya Oh dari sini Kelihatan Kalau dari mata Kalau dari mata saya Yang sini Kalau disantaran Jadi gak kelihatan Oke Kita coba lurus Nanti Kalau gak ketemu Kita kesana ya Berarti dia yang disana Ngerjain saya Katanya Mau di jalan Apa memang disana Ada jalan lagi ya Eh Ada 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 Cahaya Di depan Clip Kayaknya Dia sih Benar Teman selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum 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 kenapa ada apa kenapa harus begini tidak bisa menemui secara pribadi dirumah itu tidak ingin kamu ke sini kayak ini iya memang kayak gini soalnya dia selalu dari dulu itu kayak iri kepada saya saya ingin tahu apa maksudnya buku ini dari mana kamu dapatkan buku ini dari teman saya kalau bukan kamu siapa lagi iya ini saya apa maksudnya sabar dulu sabar kamu kan tahu kamu kan tahu guru menemui saya menyampaikan waksilah terus mencari murid dengan cara inilah saya mencari murid cara ini dimana kebetulan kebetulan dari buku yang saya edarkan total seratus buku yang mampu mempelajari itu ada sepuluh orang kamu tahu siapa orangnya tahu saya sudah menemuinya dan saya sudah menyelesaikannya sudah saya seleksi mereka sudah saya seleksi mereka apa yang kamu selagi orang-orangnya dari segi mananya dari segi mereka mampu mempelajarinya dan mereka mampu memiliki pelindung mereka masing-masing tapi kamu tahu kan bahayanya ilmu ini gak apa-apa ini kan masih jilid satu kalau salah digunakan gimana siapa yang akan menyalah gunakan seperti ini dari seratus orang yang mampu hanya sepuluh orang ya kalau di antara sepuluh itu kamu bisa jamin saya akan menjamin akan saya ikat mereka astaga nanti lagian ya dari mereka yang menerima buku ini kebanyakan mereka itu memang sangat memiliki jiwa kesatria karena yang memiliki buku ini kitab ini tidak semuanya orang mampu hanya orang-orang yang memang memiliki hati mulia mereka yang memiliki jiwa kesatria mereka yang memang sangat berniat sekali karena apa mempelajari tahap pertama itu juga sangat sulit seperti manusia belajar melangkah tapi kenapa harus lewat buku kenapa kamu ada ini astagfirullahaladzim jadi gini tujuan saya lewat buku itu yang pertama untuk menyeleksi orang-orang yang kedua dari penjualan buku ini uangnya untuk membangun masjid uang tidak bisa apanya dari 100 buku untuk membangun masjid ya memang gak bisa cuman kan setidaknya bisa membantu gak kamu makan sendiri astagfirullahaladzim bagaimana saya memakannya saya gak tahu aku pengen murid saya juga punya banyak keponakan kalau mau gak perlu dua-dua buku seperti ini kalau memang murid itu dari keponakan ataupun keluarga saya juga punya banyak keluarga tetapi tidak ada satu pun mereka yang mampu makanya saya edarkan ini untuk mencari orang-orang yang mampu ya bahkan orang yang mampu menguasai ini di tahap pertama mereka akan saya beri pelajaran gratis sampai tahap keempat jadi berapa jilid yang kamu jual baru satu dan seterusnya tidak akan saya jual kamu yakin saya yakin makanya saya sedang menyileksi orang yang benar-benar mampu bukan orang yang ingin beda antara orang yang benar-benar mampu dengan orang yang ingin kamu tahu perbedaannya apa seperti saya dan kamu karena kamu adalah orang yang sangat berambisi ingin sekali berambisi tapi belum tentu mampu kamu hanya sombong aja maaf saya gak sombong tapi ini kenyataan ya karena kamu lebih pintar di sana karena saya lebih tekun udah itu aja saya juga tekun belajar lebih lama dari kamu iya memang kamu belajar lebih lama ya lebih tua dari saya dalam berguruan tapi tugas yang guru berikan ke kamu diselesaikan dalam waktu satu bulan lebih sedangkan di saya hanya beberapa minggu saja memang itu karena saya sangat tekun jadi kalau tekun itu harus lama ya iya tapi kok digesapi sampai berulang-ulang gak bisa-bisa ya itulah hebatnya saya Oh Astaghfirullahaladzim baiklah kakak tertua saya mohon maaf ya untuk masalah buku ini memang ini cara saya untuk mencari murid terus kenapa guru itu gak minta saya cari murid harus pilih kasih enggak bukannya pilih kasih ya maaf kakak tertua aja mempelajari jadi delapan sampai sekarang belum selesai-selesaikan ya memang sudah berapa tahun baru lima tahun apa lima tahun ya mungkin satu tahun lagi selesai kalau memang sudah sudah bisa jili delapan dan seterusnya itu dipelajari dengan mudah tanpa perlu tahun-tahunan karena itu adalah ilmu dari pikiran dan dari hati bukan dari cara berlatih kayak pencah silat tidak tapi menggunakan emosional kita saya juga tidak coba tapi emang belum bisa jadi manusia itu jangan darah tinggi terus darah tinggi orang guru aja pilih kasih kok Astagfirullahaladzim oke sekarang saya bertanya kepada kamu misalkan kamu punya anak kamu punya anak kan ya anak kesatu dan kedua kamu kasih tugas yang sama tapi anak yang pertama yang lebih tua dikasih tugas oleh kamu gak bisa apakah kamu akan kasih tugas lagi yang lebih berat tidak mungkin kan yang kan yang anak yang kedua yang lebih muda dia mampu dia bisa pasti dikasihkan kan iya ya udah selogikanya seperti itu kakak tapi saya merasa tidak adil Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim jadi tujuanmu memanggil saya seperti ini iya saya pengen tahu ini kenapa harus lewat cara seperti ini kenapa gak nyari sendiri nyari sendiri nyari sendiri segampang itu kak muridmu ada berapa saya belum nyari jangan bohong muridmu ada berapa belum ada jangan bikin aliran sesat kalau kamu bikin aliran sesat saya hancurkan raga kamu baru dua oke dua mereka hebat gak hebat oke kita buktikan murid kamu dengan murid saya hebat mana saya gak tahu oke harus diperkemukan oke oke cukup dengan mas sefi aja murid saya gak disini gimana mau nyobanya oke kalau gitu itu itu mending kamu coba dengan mas sefi karena mas sefi juga murid saya oke menurut saya oke oke enggak oke oke dia enggak mau kira nanti akan coba oke Mas Abi sini dia akan tahu sekarang kenapa lama ini Mas Hewi ini baru jilid 2 ya lihat kamu duduk di depan dia ini baru-baru kemarin sore jangan begitu kamu tetap dia Mas Hewi lihat nampaknya tetap dia tetap dia Oh ya gunakan ilmu-mu tetap mata dia Astaga masih Hai kenapa gua saya melihat bahwa dia itu bukan laki-laki misal Hai omong-omong gina saya iya iya memang Hai eh jilidu aja tahu ya udah kamu jangan melakukan hal-hal yang seneng seperti ini di orang yang jilidu aja tahu apakah murid makan tahu seperti ini tentu tidak ya enggak lah hai oke Mas Hewi cukup kembali Hai bangga kamu pasti dikasih tahu siapa kapan saya ngobrol Hai ya mungkin dalam perjalanan ya mungkin saya juga nggak tahu kamu dalam posisi seperti ini hai 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 ya aneh kalau dia tahu Hai murid saya nggak tahu Hai jadi gini teman-teman ini kenapa selalu ada lilin di sampingnya karena ini adalah kategori Hai tipuan muslihat teman-teman jadi hai 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 ini raga siapa raga dari muridmu ya Astagfirullahaladzim Hai jadi memang benar apa yang dikatakan Mas Hewi kalau dia ini adalah wanita Hai dan wanita yang dihadapan saya dihadapan kalian mungkin wujudnya adalah seorang pria hai 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 tapi dihadapan saya di ini adalah wanita yang berambut panjang dihadapan Mas Hewi juga Hai ya dia melakukan ritual ini sebenarnya raga dia tidak di sini dia meminjam raga dari wanita ataupun muridnya untuk di jiplak menjadi dia ini ibarat Hai kalau ilmu itu ilmu yang eh mengilustrasikan ataupun misalkan ini ada orang dimasukkan ke kotak tiba-tiba orangnya nongol di sini sebenarnya cantik teman-teman yang masuk ke kotak itu bukan orang itu tapi diganti seperti itu Hai waktu itu apa ini Hai enggak Kak saya enggak menghina kok cuma cara kakak itu kurang kurang bagus Hai seperti kamu Hai jangan nyari murid pun saya enggak suka Hai ya ini kan kita jalannya berbeda Hai kamu jalan ke kanan saya jalan kiri enggak usah disamakan cara kita berbeda Hai kalau secara kamu gimana cari murid cari murid wanita kayak gitu saya suka ya saya jadikan murid Hai Astagfirullahaladzim hanya karena modal suka ya tidak peduli dengan pengalaman tidak peduli dengan kemampuan enggak peduli saya bisa ajarin dia Hai Astagfirullahaladzim Hai Astagfirullahaladzim Hai sudah jangan pinjam raga wanita untuk hal seperti ini lagi Kak Hai kalau bukan karena kamu kakak sepergeruanku Hai saya enggak akan menghormatimu seperti ini Hai kenapa saya menghormatimu karena Hai waktu saya enggak tahu apa-apa kamu mengajari saya Hai dengan begitu sombongnya Hai Astagfirullahaladzim Hai harus kamu hanya harus menghormati saya iya sekarang kan saya udah menghormati kamu Hai ke Hai sekarang saya tanya apa yang guru lakukan kepada kamu Hai jujur saja melakukan bagaimana apa yang guru lakukan kepada diri kamu kenapa guru bisa meminjam raga kamu Hai ya seperti itu apa hai 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 kenapa malu eh kamu mencari ilmu untuk menutup ilmu Atau mencari nafsu saya cuma mau ikut di alga yang guru ngatakan pejingan panggitan ngatakan hai 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 Hai